Halo malam semuanya, ini sembako untuk dibagikan pada malam takbiran nanti Ini sudah ada beras, 50 kantong ya Puji Tuhan nanti kita akan bagikan Dan juga ada gula ya disitu ya, nanti kita akan bagikan juga ya Juga dia ini seolah-olah sedang membaptis Judulnya aja mohon dukungan untuk ibu dari muslim sudah dibaptis setia dalam Yesus Disini terlihat ini Ini seolah-olah, lain masa jilbab kayak begini Kayak kain taplak begini dimuatin disini Ini bukan seorang muslim ini Pura-pura sandiwara aja disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah selanjutnya saya curahkan segala rahmat Segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kebuk hujung dari dunia yang gak akhirat InsyaAllah Nama Allah pun kumpulkan kita Para kubusim ini dibahas naungan arsa Allah Bistabara Nabi Bistabara orang-orang yang Allah kasihi Allah sayangi, Allah cinta insyaAllah Dibah naungan arsa Allah Di mana tiada naungan selain daripada naungannya InsyaAllah Amin Amin Para hamba Allah membahas Rihal masalah pendeta Yeswa Yang mengaku Muhammad Yasin itu tadi Saat ini mereka Para hamba Allah ini ya Para tuan-tuan guru ini Sedang membuat Perencanaan bagaimana Cara untuk menangkap Pendeta Yeswa Yang dimana Dia pernah membuat Kesaksian Yang katanya Dia telah membakar gereja Oleh karena Perintah dari gurunya Ya Gurunya ini Dipesantren gitu ya Guru dipesantren Gurunya ini Memerintahkan Untuk membakar gereja Dan juga membuat Apa Kejahatan Demi kejahatan Di dalam Islam Untuk menjahati orang Kristen Bahkan Sampai Diperintahkan Untuk Membakar rumah ibadah mereka Nah ini Dari segala sesuatu Apa yang dia sampaikan Adalah sebuah fitnah Yang mesti Ditindak lanjuti Oke Demikian Kamu simit videonya Ya Oh Lu Membakar gereja gue dulu Laporin polisi dong Tapi malah dijadikan Anak buah Ya saya paham Maksudnya 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 Mereka itu adalah Bahwa ini orang Tadinya Waktu beragama Islam Membakar gereja Dengan Asumsi Dan Penjelasannya dia Bahwa Arahnya Ajaran Islam Boleh seperti itu Gitu loh Memang tujuannya untuk Mendiskreditkan Islam Islam itu Ajaran radikalisme Dan seterusnya Tujuannya kan disana Jadi kembangkan Dikembangkan terus Akhirnya apa Dia sudah menjadi Lahan Sebagai narasumber Mendapatkan Bonus Ya tapi Alhamdulillah Bos utamanya kan Sudah ditangkap Polisi Tinggal anak buahnya Satu persatu Kan akan Dihajar Artinya Dihajar oleh Hukum Harus Mempertanggungjawabkan Karena ini Berita bohong Kalau Dia hanya Mengatakan Ngeprank saja Saya pernah Bakar gereja Padahal tidak Ya ini Menyiarkan berita bohong Yang punya channel Dan narasumbernya Harus di Kenalkan sanksi hukum Kan gitu Seperti si Kendi kan Kemarin ya Saya bergeser dikit Gak apa-apa Pak Yul Si Kendi Susanto Ngeprank sahadat Ingin menghancurkan Islam Ini juga orang Sedang kita cari nih Kemarin saya Memantau ke rumahnya Udah rumahnya tertutup Udah gak ada orang Ya menyusul-menyusul Yang lain deh Cukup ya Sekarang udah ada Tiga ya Aman Suherman Pajar Hernowo Yang paling dicari Ini nih Satu nih Siapa Yosua Sama Edi Sutopo Dan satu lagi Ada tiga Membakar gereja Anehnya lagi nih Teman-teman Kristen ini Apa mereka Enggak merasa Tersakiti Gerenjanya dibakar Tapi malah Dijadiin tokoh Malah dijadiin Apa ya Demper Untuk Berbohong Selamanya kan gitu Tapi lu berhadapan Dengan kami Akan bongkar Dan gerakan Sepanjang di wilayah NNKRI Lu mau kemana Lu Makanya dalam Perjalanannya Pelariannya itu Teman-teman Dia itu memakai Busana Muslim Agar gak mudah Dikenali gitu ya Dia tidak mungkin Berjalan Seperti ala pendeta Pakai salib Gak mungkin Jadi waspada ya Teman-teman Dimana saja berada Utamanya di daerah Yang kita sebutkan Tadi itu Karena malam ini Dia mau bergerak Di malam Idul Fitri Malam takbiran itu Dia ingin Membagi sembako Ya hati-hati Hati-hati Orang kayak gini Apabila menemukan Orang ini Membagi sembako Tujuannya apa Kalau dia Membagi sembako Kepada umat Islam Dengan Intrik-intrik Atau iming-iming Tertentu Ini sudah Berbahaya Dan melanggar hukum Segera Laporkan kepada Pia yang berwajib Malam ini Dia bergerak Posisinya Di seputaran Daerah Jawa Tengah Semarang Solo Salatiga Jogja Bisa jadi Bergeser sudah Ke Jawa Timur Ke daerah Malang Jadi teman-teman Semua netizen Dimanapun berada Apabila ada di jalan Menemukan ini Kendaraannya itu Kalau gak salah Warna putih Saya gak usah Menyebutkan merek Minibus putih Nomor polisinya Juga gak usah Disebutkan Yang jelas Ciri-cirinya Orang yang gemuk Suruh buka Kofianya saja Kalau dia botak Udah itu orangnya Ini foto aslinya Foto asli botaknya Yang mana ya Pak Jul Sebentar ya Kita tampilkan dulu Biar teman-teman Pada tahu Foto asli mana Bagaimana dia Waduh kuku Gak punya saya Ini dia nih Sebentar Sebentar ya teman-teman Nah tunggu Tunggu Ini dia Nah ini Ciri-cirinya nih Buka kopianya Kalau dapat orang Kayak gini Langsung serahkan Ke polisian Dan kami akan Berikan buktinya Telepon kami Bahwa ini adalah Apa namanya Kriminal Pernah membakar Tiga gereja Ini dia Wajahnya ya teman-teman Itu dari saya Pak Jul Lanjut Tambahkan dikit boleh ya Dikit aja Boleh silahkan Siapa tahu bagi Sireka Sidoarjo Boleh itu tuh Kalau Plat nomornya Kalau bisa dikasih Bang Andi Masalah itu untuk Melacak Keberadaan Mobil tersebut Karena itu Kita gak Kita gak boleh Itu karena itu Bagian daripada Penyelidikan pihak Kepolisian Siap Saya pikir itu juga Untuk memudahkan Kepolisian Untuk Mencari keberadaan Mobil tersebut Karena ada serangan Pajar Bang Andi Baik itu dari saya Untuk sementara waktu Saya kembali ke Pak Pandi Assalamualaikum Oh iya kita fokus Kesini ya Pengakuan dia Terus keduanya lagi Ini adalah Hal yang aneh Ada hal yang aneh Disini Tiga hari yang lalu Dia sudah mengumpulkan Ini ya Sembako Kayak begini teman-teman ya Nih Nah ini Nih Salam Malam semuanya Ini Sembako Untuk dibagikan Pada malam takbiran Nanti Ini sudah ada Beras 50 kantong ya Puji Tuhan Nanti kita akan Bagikan Dan juga ada Gula ya Disitu ya Nanti kita akan Bagikan juga ya Sada itu Dukung dalam doa Malam takbiran Saya akan keliling Membagi Oh berarti sekarang itu Kristianisasi Bukan hanya Indomisasi Tapi Idul Fitrisisasi Atau Sembako Sisi Ya ini Mulai diciptakan oleh Si Keplek satu ini Si Yasin ini Dan kita akan Yosua 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 Dan ini kita saksikan juga Dia ini seolah-olah Sedang membaptis Ya Judulnya aja Mohon dukungan Untuk ibu Dari muslim Sudah dibaptis Setia dalam Yesus Disini terlihat ini Segala puji hormat Kemuliaan hanya Akan saya putra Akan percepat disini Ini seolah-olah Dari masa jilbab Kayak begini Kayak Kayak taplak Begini Dimuatin disini Ini bukan seorang muslim Ini Pura-pura Sandiwara aja disini Terus diaprik ke Youtubenya Dengan harapan Banyak orang Muslim yang ikut-ikutan Dibaptis Ini jualan yang Sudah gak laku Di obral lagi Melalui media sosialnya Dan disini Saya akan puter lagi Ini kesaksiannya disini Ya pembakar gereja ini Biar kita itu Selalu diingatkan Iya Pak Jawa Kita balik lagi Ya Saya komentari tadi Gimana Yang tadi itu Yang baptis orang Dan sembako ini Jadi dulu kita komentari Ini Ini Komentari Kenapa Harus di malam takbiran Lu bagi sembako Kenapa takbir-takbir Lu sebut Bukankah kau Ber Yesus Eh Joshua Kamu itu Ber Yesus Gitu loh Kenapa bukan di malam Natal lu bagi Kenapa di malam Takbiran Apa maksudnya Maksudnya ya Pasti itu tadi Misionaris kan gitu Kedua Lu mau baptis Berapa orang pun Oke lah Di media sosial Dengan kebohonganmu itu Banyak orang yang murtad Tapi Sesuai data dan fakta Tetap menurun Angka Kristen Di Indonesia Secara keseluruhan Gitu ya Jadi Mau ikut Aca Ala-ala Manubulu Bahwa baik-baik Di Medsos kita Banyakin Di Medsos kita Bohongin Yang penting banyak di Medsos Bodoh amat Dengan dunia nyata Gitu kira-kira Dari saya Ini ayah berisik nih Lanjut Ya Ternyata Reaksi kita tadi Tentang percakapan Yesua Dengan Seolah-olah itu Pendeta Dihapus Terlihat di channelnya Al-Yubi ya Sudah Direaksi Untung sudah saya download Tadi ini Ntar akan saya putar lagi Disini Ah Ntar-ntar Dilanjut dulu Dilanjut dulu Ya Ini Ntar ya Kita dapat informasi ya Ya Kita dapat informasi Dari saudara kita Pejuang kita Yaitu Al-Ayubi Menginformasikan saya Bahwa Di channelnya Si Rishulilubis Tentang percakapan ini Telah dihapus Tapi sudah kita download Coba aja lihat teman-teman Nggak ada disini Judulnya adalah Ketua pesantar Mengajak santrinya Untuk ikut Yesus Ini sudah dihapus oleh Rishulilubis Nah ini juga Sekaligus Rishulilubis Terima Tinggal tunggu waktunya saja Tinggal tunggu waktunya Disini Diceritakan Ada percakapan Yeshua Dengan seseorang Yang bernama Ustadz Ali Disitu Di dalam Bookmarknya Dikatakan Ustadz Ali Bagaimana Kita dengarkan ya Ceritanya Biar kita Nggak kehilangan momen ini Sebentar dulu Pak Yul Sebelum diputar Pak Yul Kalau sekiranya Kayak dulu Si anak Batak Videonya udah dihapus Tapi tetap Ada jejak digitalnya Masih bisa ketemu Ya bisa dong mas Bisa Oh bisa Tetap ada mas Meskipun itu dihapus Kenapa disitu Identik suaranya Identik disitu Apalagi yang kita Share disini Ada instagramnya Rishulilubis Dan aja FB nya itu Rishulilubis Disitu kan tercantum Disini Oke Ada kan Jadi sepandai-pandainya Tupai ngelompat Akan jatuh sendiri Dan tidak ada Kejahatan yang sempurna Ya Pak Yul Betul Jangan anu ya Kalau Ya kita Harusnya Teliti dan Teliti dan Waspada ya Menghadapi pemurtatan Mereka segala cara Kalau sudah ketahuan Terus kita reaksi Tahu buru-buru dihapus Emangnya Kalau sudah dihapus Kamu bebas Seperti itu Pembakar gereja Setelah dia minta maaf Kemarin kan minta maaf Apakah sudah bebas Oh tidak Kejahatan tetap pejahatan Dan itu sudah ada Di ranah Kepolisian Nih ya Saya ungkapkan lagi ya Kelicikannya si Pendeta Yesua Bekerja sama Dengan pendeta Rizuli Lubis Seolah-olah Ada percakapan Dua orang Tapi disini Nggak open camp ya Disini hanya Icon aja disini Ya memang takut Memang membohong Kita dengarkan Gimana kabar Pak Ustadz Dasyat Tinggal gimana Pak Ustadz Luar biasa Malam itu Di Youtube Saya sampai nangis Itu Waduh Nangis 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 Sungguh luar biasa Sungguh luar biasa Ini perlu diikuti Yang begini Wah Kan Pak Ustadz Beda keyakinan Sama saya Kok bisa nangis Bisa nangis Sungguh luar biasa Setelah saya kebet Semua Itu tadi malam Tanfiah Jurubiah Nangis Saya Luar biasa Pau Ustadz Punya Ada berapa orang Pau Ustadz Yatim Anak yatim Di tempat Pau Ustadz Di Pondok Pesantren Pau Ustadz Itu ada 320 Pak Wah Banyak juga Pau Ustadz Anak yatim Luar biasa Ini Pak Selamatkan kami Pak Selamatkan kami Pasti Pau Ustadz Sekarang gini Pau Ustadz Saya gak mau tahu Saya harus diselamatkan Saya gak mau Luar biasa Luar biasa Luar biasa Ini suara ini Identik banget Dengan suaranya Risulilubis Mana ada seorang Ustadz Mengemis-nemis Untuk dimurtasan Nah Demikian tadi Kamu sebetulnya Yang dimana Para hamba Allah Para tuan-tuan guru Ini Tengah membahas Tentang bagaimana Cara Untuk menangkap Segera menangkap Pendeta Yeshua Yang mengaku Muhammad Yassin ini Yang dahulu Katanya Dia adalah Seorang muslim Dan menjadi Murtadin Setelah Menjadi Murtadin Dia Menjadi seorang Pendeta Lalu Membuat Provokasi Membuat Kesaksian-kesaksian Dusta Yang dimana Semasa dia Islam dahulu Dia senang Membuat kejahatan-kejahatan Yang dimana Itu katanya Perintah Dari gurunya Dan dari Al-Quran Konon katanya Maka dari itu Para hamba Allah Saat ini Tengah Memburunya Agar dapat Di Pertanggungjawabkan Dari apa Yang pernah Dia ucapkan Dan apabila Mana memang Pernah dia Membakar Kereja tiga Sekaligus Dan bersetajembatan Dan yang lain-lain Maka disitu Nanti akan Diminta Untuk Pembuktiannya Kalaupun terbukti Maka dia akan Tetap di penjara Dan jikalau Tidak terbukti Maka dia juga Tetap akan Dipenjara Oleh karena Dustanya Oke Demikian saja Kompensi-kompensi Yang dapat Saya sampaikan Saya Rubin Dusan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanallah 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 Terima kasih.